selamat menikmati dengan Ustazah Mia dalam pelajaran PPKN Nah, pelajaran PPKN itu apa sih Ustazah? Oke, PPKN itu adalah singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Kemudian kita belajar apa dalam PPKN nanti? Oke, silahkan nanti videonya disimak baik-baik ya Sali-saliha Nah, sebelum itu kita buka dulu yuk pelajaran kita pada hari ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Are you ready? Yes, I am ready Oke, langsung saja ya Kita simak videonya Baik, soli-saliha Hari ini kita akan belajar tentang teks Pancasila Pancasila itu apa Ustazah? Pancasila adalah dasar negara Indonesia Dari asal katanya Panca artinya lima Sila artinya prinsip atau asas Jadi, negara kita Indonesia ini punya lima asas Yang kemudian kita kenal dalam teks Pancasila Bagaimana bunyi teks Pancasila itu? Nah, Usmiya akan bacakan Silahkan soli-saliha mengikuti ya Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, itu tadi bunyi teks Pancasila soli-saliha Biasanya, teks Pancasila ini juga dibacakan ketika upacara pada hari Senin di sekolah Sekarang, siapa yang pernah melihat gambar ini? Biasanya, gambar ini ada di berbagai tempat ya Di kelas kita juga ada loh Ada yang tahu ini namanya apa? Iya, betul sekali Ini namanya adalah gambar burung Garuda Kenapa gambar burung Garuda ini dipasang di banyak tempat ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali Gambar burung Garuda ini adalah lambang negara Indonesia Kemudian di dada burung Garuda itu ada apanya ya? Ada 5 gambar ya Gambar apa saja itu? Ada gambar bintang Ada gambar rantai Pohon beringin Kepala banteng Dan yang terakhir ada gambar padi dan kapas Nah, soli-soliha Ada hubungan yang sangat erat Antara gambar di dada burung Garuda itu Dengan teks Pancasila yang sudah kita pelajari tadi Jadi, 5 gambar di dada burung Garuda itu Adalah simbol dari 5 teks Pancasila tadi Sekarang kita pasangkan ya teks Pancasila Dengan simbol yang ada di dada burung Garuda itu Yang pertama, gambar bintang Melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa Gambar rantai melambangkan sila kedua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Pohon beringin melambangkan sila ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Kepala banteng melambangkan sila keempat Yang berpunyi kerakyateng yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Kemudian, gambar terakhir Padi dan kapas melambangkan sila kelima Yang punyinya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Nah sampai disini, faham ya soli-soliha Dalam Al-Quran ada satu surat yang bernama surat Al-Ikhlas Pastinya soli-soliha sudah tahu ya Surat Al-Ikhlas berisi tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya, ayat satu Dialah Allah yang Maha Esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Ayat ini selaras dengan sila pertama Pancasila tadi ya Yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Bahwa Allah itu hanya satu Tidak ada yang lainnya Jadi, isi yang terkandung dalam Pancasila Yang menjadi dasar negara Indonesia kita ini Sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas Ayat satu sampai selesai Baik, untuk tugas soli-soliha pekan ini adalah Membaca teks Pancasila via voice note Kemudian kirim ke link yang sudah Usmiah sertakan di bawah video ini ya Alhamdulillahirrabbilalamin Kita sudah selesai belajar PPKN untuk hari ini Kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama yuk Alhamdulillahirrabbilalamin Oke usmiah rasa cukup untuk video kita hari ini Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton